Kematian Taruna STP Jakarta Putu Satria Anantarustika di tangan seniornya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga. Ayah Putu ikut swastika bahkan bisa menahan tangisnya saat mengenang sosok sang anak yang masih berusia 19 tahun itu. Di tempat di rumahnya di Kedesa Gunaksa, Jamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali, 1-4 Mei, swastika menyebut Putu sudah lama ingin masuk sekolah kedinasan. Cita-citanya tersebut kemudian tercapai saat diterima di STP Jakarta. Putu kemudian memulai pendidikannya pada September 2023 lalu. Selama masa pendidikan, Putu kerap berkabar dengan keluarganya ketika punya kesempatan memegang ponsel. Swastika mengungkapkan sang anak tak pernah mengeluh dan selalu bercerita apa saja yang dialami di kampusnya. Menurutnya, putra sulungnya tersebut merupakan anak yang polos dan penyayang keluarga. Tak hanya itu, Putu juga dikenal sebagai anak cerdas yang memiliki tekad kuat. Kejadian ini pun membuat keluarga swastika merasa syok termasuk istrinya. Padahal Putu meninggalkan orang tua dan kedua adiknya yang masih duduk di bangku kelas SMA dan 6 SD. Sudah berapa tahun dia udah disana, Pak? Baru bulan September masuk, sampai gini baru berapa tuh? 8 bulan. Dan September kemarin dia ke Jakarta. Ini bulan 5, sekarang 5, 8 bulan. Terus beliau sering berkabar ke bapak? Sering, kalau liburan masih berkabar. Hari Jumat kemarin belasanya iber ya? Baru bawa api, berpon yang dikol sama keluarga. Terus, ini memang cita-cita beliau udah sejak kecil atau gimana? Sejak dari sekolah SMA. Ini dari sekolah kedinasan. Terus, bagaimana tanggapan bapak setelah kejadian sekarang gitu? Saya juga sangat terpukul keluarga. Apalagi kematian anak saya, kayaknya kurang wajar. Mohonlah, bagi yang pihak-pihak yang berwenang bisa membantu. Agar kasih ini jelas, terang beneran. Semua itu aja harapan dari saya. Mungkin punya dirasa. Ada yang bilang, karena sakit jantung, apakah emang ada riwayat setiap itu? Kalau sakit jantung nggak ada? Nggak ada riwayatnya. Dari semangat itu kan itu sudah dites, dia kesehatan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini, saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan gelar perkara terkait kasus pengenaian senior terhadap junior di kampus STIP Jakarta. Dari hasil tersebut, polisi menetapkan senior bernama Tegara Fisajaya sebagai tersangka kasus tewasnya sang junior Putu Sotria Ananta Rustiga. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan dalam keterangan vers pada Sabtu 4 Mei mengatakan, ada sinkronisasi keterangan saksi. Menurut Gideon, pelaku kekerasan hanya berjumlah satu orang, yakni Tegar. Padahal pun saat kejadian, Tegar bersama teman-temannya mengumpulkan korban dan beberapa junior lainnya di toilet. Pengumpulan ini dilakukan lantaran para junior dianggap melakukan kesalahan, yakni memakai seragam sekolah saat masuk kelas. Kemudian, akunum senior tersebut bertanya kepada Putu dan rekan-rekannya siapa yang paling kuat dari antara mereka. Putu lantas mengatakan bahwa dirinya yang paling kuat. Hal ini dilakukannya lantaran ia merupakan ketua kelompok dan merasa bertanggung jawab atas rekan-rekannya. Tersangka kemudian memukul korban di dekat ulu hati yang kemudian membuat Putu tak sadarkan diri. Gideon mengatakan, penyebab tewasnya korban adalah cara penanganan yang tak sesuai prosedur saat Putu tak sadarkan diri. Kala itu pelaku berusaha untuk menarik lidah korban, namun tindakan ini justru menyumbat jalan nafas Putu. Hal inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menerapkan pasal 338 Jumto 351 E3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat ini jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga setelah dilakukan autopsi. Kalau dari keterangan tersangka, alasan dibawa ke kamar mandi apakah untuk menyembunyikan apa yang akan berkawasan atau bagaimana? Ini penindakan, ini penindakan tadi persepsinya, penindakan ini persepsi senior-junior. Ada yang menurut senior, ini kebetulan taruh-taruh tingkat 1 semua nih, 45 orang ini, melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah. Ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu, menurut senior ini gak? Tidak, di kehidupan mereka menurut senior ini salah. Tapi, kemudian dalam proses penindakannya, nah ini yang tidak boleh. Salah dalam kehidupan senior, junior, dalam kehidupan sebuah komunitas itu menurut saya wajar. Tapi kemudian penindakannya dengan menggunakan kekerasan eksesif, kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang, apalagi jelas tidak boleh. Dan menurut saya, ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Nah, mana yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan, saya yang paling kuat. Karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi. Ya, tingkat satu ini. Maka, kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong. Tidak menggunakan alat, tidak menggunakan alat. Jadi, pemukulan dengan tangan kosong. Tapi, tendiakan kekerasan eksesif ini, ya, saya ini sangat tidak boleh. Dan kemudian beragibat-agibat. Mungkin bisa dikatakan ini, apa, lalu kalau ditanya motif. Nah, motifnya tadi kehidupan, kehidupan mereka ini. Kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan, mungkin ada arogansi, senioritas. Karena merasa tadi, mana yang paling kuat. Ya, ada kalimat-kalimat itu. Nah, ini juga nanti di, apa, mungkin ini menjadi, menjadi bagian yang sangat, apa, titik tolak, titik tolak. Polisi telah menetapkan senior STIP Jakarta bernama Tegar Rafi Sanjaya sebagai tersangka kasus tewasnya Sang Junior Putu Satria Anantarustika pada Sabtu 4 Mei. Tegar disebut melakukan penganiayaan terhadap Putu menggunakan tangan kosong. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengungkapkan, periswa ini dipicu aksi arogansi senior terhadap juniornya. Menurut Gideon, berdasarkan keterangan pelaku, para oknum senior mengumpulkan lima junior saat kejadian termasuk Putu yang merupakan ketua kelompok. Para senior menganggap juniornya telah melakukan kesalahan yakni menggunakan seragam olahraga saat masuk kelas. Adapun Putu jadi salah satunya junior yang mengalami tindak penganiayaan. Periswa arogansi tersebut terhenti setelah Putu tidak sadarkan diri. Mereka berupaya membawa Putu ke klinik kampus. Dari hasil otopsi, korban Putu mengalami sejumlah luka memar di bagian luar dan dalam tubuh. Gideon berujar, luka paling parah terdapat di bagian paru yang disebutnya mempercepat proses kematian. Sedangkan penyebab kematian adalah upaya penyelamatan korban yang tak sesuai prosedur oleh pelaku. Beberapa orang yang sudah kita minta keterangan sebagai saksi maupun kemudian dalam tahap penyidikan berikutnya. Rekan-rekan kita ketahui bahwa kami menangani kasusnya berawal dari laporan polisi. Terima kasih telah menonton!